Intro Akhirnya Airbnb kode Airbnb bisa kita beli sahamnya Menurut teman-teman apakah saham ini layak dibeli? Video kali ini saya akan mengulas beberapa hal mengenai Airbnb dari segi bisnis dan kenapa saham ini layak untuk dijadikan investasi jangka panjang Buat yang belum tau cara beli saham luar negeri untuk investasi, silahkan cek link di deskripsi Awal mula Airbnb ini berawal di San Francisco tahun 2007 ketika dua orang jurusan desain bernama Brian dan Joe yang kala itu kesulitan untuk memberi biaya sewa apartemen memutuskan untuk mencoba menyewakan apartemen mereka Saat itu kebetulan ada internasional desain conference yang membuat seluruh hotel penuh Saat itu mereka membuat situs online bernama airbedandbreakfast.com yang menjadi cikal bakar Airbnb nantinya Brian dan Joe mencoba menyewakan dan sekaligus menjadi tour guide bagi tiga orang penyewa pertama mereka Michael, Kat, dan Amal Ternyata ketiga tamu pertama tersebut merasa puas dan sejak itu Airbnb berjalan hingga sebesar sekarang Saat ini Airbnb memiliki lebih dari 4 juta host di 220 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dengan lebih dari 825 juta penyewa Airbnb sejauh ini mampu mencetak 110 miliar dolar Amerika Model bisnis Airbnb ini sebagai sebuah platform online dimana mereka menghubungkan antara pemilik properti yang ingin disewakan dengan para travelers yang ingin mencari alternatif penginapan yang lain selain hotel Airbnb memiliki tiga segmen Akomodasi yang berupa penyewaan tempat menginap seperti hotel, apartemen, rumah, sharing, hingga villa Experiences dimana pemilik properti atau host juga bisa menawarkan jasa seperti menjadi tour guide hingga mengadakan berbagai aktivitas dengan para tamu Dan segmen fotografer dimana platform ini juga menjadi jembatan bagi para fotografer lokal yang ingin mendual jasa mereka kepada para tamu Sekarang kita lihat sekilas finansialnya Ini adalah data jumlah total dari orang-orang yang menyewa penginapan dan experiences dari tahun 2015 hingga 2019 Airbnb ini memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat luar biasa 50% per tahun jika kita rata-rata Di 2015 total 72,4 juta Kemudian naik menjadi 125,7 juta di 2016 185,8 juta di 2017 250,3 juta di 2018 Dan 326,9 juta di 2019 Jika kita breakdown untuk periode per kuartal dari 2017 hingga 2020 Maka teman-teman bisa lihat dampak pandemi yang memukul Airbnb khususnya di kuartal 2 2020 Yang mengalami penurunan 6-7% dari kuartal 2 2019 Cukup menarik diperhatikan adalah di kuartal 3 ini Dimana para penyewa kembali dengan cepat walaupun masih lebih sedikit 28% dari kuartal 3 2019 Kemudian kita lihat juga gross booking value-nya Ini adalah indikator untuk revenue Teman-teman lihat pertumbuhan GBV-nya yang luar biasa Total GBV di 2015 adalah 8,1 bilion dolar Kemudian naik 73% menjadi 13,9 bilion dolar di 2016 Lalu naik menjadi 21 bilion dolar di 2017 29,4 bilion dolar di 2018 Dan di 2019 GBV Airbnb mencapai 38 bilion dolar Artinya mereka memiliki pertumbuhan sekitar 50% per tahun Untuk GBV per kuartal Teman-teman juga bisa lihat penurunan juga terjadi di kuartal 2 2020 ini Tampaknya Airbnb bisnisnya paling terdampak di sekitar Maret hingga Juni tahun ini Untuk laba EBITDA sendiri secara tahunan Airbnb mengalami penurunan yang cukup banyak Hal ini karena mereka cukup intensif dalam pengembangan teknikal infrastruktur bisnis mereka Dan ini adalah EBITDA kuartal mereka dari 2017 hingga kuartal 3 2020 Ternyata pada kuartal 3 2020 ini Airbnb mencetak EBITDA terbesar sejak 2017 dengan 501,4 juta dolar Selama pandemi dan work from home Airbnb tidak tinggal diam saja Jadi mereka baru saja meluncurkan layanan baru yang cukup menarik Namanya online experiences Jadi para host bisa mendapatkan penghasilan tambahan Dengan menawarkan edukasi seperti memasak, bermusik, dan berbagai macam hiburan Seperti sulap hingga storytelling Ini juga bisa mendekatkan para penyewa dengan para tuan rumah di saat stay at home Jadi teman-teman bisa tahu mana perusahaan yang terus berusaha untuk bertumbuh Dan yang tidak dari cara mereka berinovasi Selain finansialnya yang sangat baik secara growth Teman-teman juga harus tahu beberapa alasan Kenapa menurut saya Airbnb ini merupakan perusahaan yang menjadi kandidat utama di industri traveling di masa depan Pertama, Airbnb ini bisnisnya memberikan dampak positif kepada orang banyak Dan berhasil meningkatkan perekonomian banyak orang-orang yang sebelumnya tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan penghasilan dari properti mereka Kemudian Airbnb ini walaupun bersaing langsung dengan hotel-hotel besar di seluruh dunia Mereka memiliki keunggulan di mana Airbnb tidak membeli dan tidak membangun properti-properti mereka yang per September 2020 mencapai 5,6 juta listing Dengan memanfaatkan teknologi, Airbnb bisa memiliki jutaan properti di seluruh dunia dalam waktu singkat dengan berbagi dengan sang pemilik Ini seperti gojek yang tidak perlu membeli armada dan driver ojek sendiri Karena berbasis aplikasi, maka Airbnb tidak perlu membayar pengeluaran sebesar hotel seperti sewa tanah, pemeliharaan gedung, dan gaji karyawan hotel Hal ini sangat penting untuk melewati krisis seperti saat ini di mana hotel-hotel besar sudah mulai krisis keuangan karena pendapatan yang berkurang drastis dan beban operasional yang terus berjalan Ini data yang saya ambil dari statista yang menunjukkan perbandingan harga rata-rata menginap menggunakan Airbnb dan hotel Data ini per 2018 Airbnb jelas jauh lebih murah jika kita bandingkan menginap di New York yang bisa menghemat 119 dolar Di Sydney ada selisih 49 dolar dan di toko yang terjadi gap paling besar antara Airbnb dan hotel sebesar 127 dolar sendiri Statistik ini menunjukkan bahwa 60% orang di New York lebih memilih Airbnb daripada hotel Tamu Airbnb menghabiskan rata-rata 1100 dolar dan tamu hotel menghabiskan rata-rata 840 dolar untuk accommodation dan daytime spending Per 2017 saja nilai kapitalisasi pasar dari Airbnb sudah jauh mengungguli jaringan hotel-hotel terkenal seperti Hilton, Marriott, hingga Accord Keunggulan yang ketiga adalah Airbnb memiliki jenis properti yang sangat beragam Anda bisa menyewa rumah, villa, hotel, apartemen, rumah pohon, gua, rumah gincir angin, hingga kastil Keunikan ini tidak bisa disediakan oleh hotel-hotel bahkan sekelas Marriott atau Hilton Mereka hanya memiliki kamar tidur mewah saja tanpa pengalaman yang mengesankan Bahkan layanan sejenis seperti booking.com atau Expedia juga tidak menyediakan penginapan-penginapan yang unik seperti ini Apalagi hotel-hotel besar tidak bisa menjangkau seluruh sudut lokasi dan biasanya cukup jauh dari tempat tujuan destinasi Lewat Airbnb, orang-orang yang tinggal atau memiliki properti di dekat lokasi wisata bisa ditemukan dengan mudah oleh para traveler Sehingga mereka bisa menginap dekat dengan tujuan wisata mereka Bahkan hingga ke pelosok-pelosok sekalipun seperti di tengah hutan, di gurun, atau di atas gunung Ini adalah nilai valuasi Airbnb dibandingkan dengan kompetitor dari 2011 hingga 2015 Airbnb sangat cepat melewati valuasi dari pesaing-pesaing seperti Marriott, Expedia, hingga HomeAway Jadi nilai atau value perusahaan ini sangat mahal atau sangat diminati investor Atau dengan kata lain ini adalah calon perusahaan raksasa di masa depan Jika Gojek dan Uber merubah bisnis transportasi, maka Airbnb akan merubah bisnis penginapan Airbnb akan bersaing langsung dengan Booking Holdings dan Expedia Valuasi Airbnb sekarang diprediksi senilai 30 bilion dolar Setelah sempat drop ke 18 bilion dolar akibat kondisi keuangan yang turun karena pandemi Airbnb akan menggunakan ticker eBNP dan dijual di harga 40 dolar atau hingga 50 dolar per saham Indeks Nasdaq bakal kehadiran Stacker House Go lagi dengan kehadiran eBNP Prediksi saya pergerakan saham eBNP pasti akan volatile khususnya di bulan-bulan pertama Strategi saya dan khususnya bagi yang masih baru sebaiknya tidak masuk all in di hari-hari pertama IPO Bagi modal Anda, jangan sampai Anda ketakutan ketika saham turun banyak setelah IPO dan cut loss Karena saham biasanya akan turun beberapa bulan sebelum naik Seperti sahamnya Facebook saat IPO dulu Beli saat IPO 20-50% dari modal Jika turun lebih dari 10%, Anda beli lagi Jika saham turun terus, Anda hold saja saham ini karena potensinya sangat bagus untuk jangka lama Jika teman-teman merasa sudah terlambat beli sahamnya Zoom, Tesla, Facebook, atau Google Airbnb adalah saham terbaik saat ini yang bisa teman-teman beli dan berharap sahamnya bakal seperti saham-saham tadi Ingat di bulan-bulan awal saham biasanya naik turun Jadi manaj resiko Anda masing-masing Oke, saya sudah mengumpulkan beberapa data dari Airbnb untuk bantu kasih informasi buat teman-teman Silahkan lakukan research sendiri-sendiri agar lebih lengkap Semoga video ini bisa bermanfaat Klik like jika suka, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!